ini nih kan cakep pelamnya ijo-ijo, masih ijo-ijo royo-royo hi guys, welcome di channelnya kak sas, welcome back untuk kalian yang udah biasa, ngikutin kak sas berkebun dan masak dan macem-macem ya vlognya kak sas, gak ada temanya tapi banyak berkebunnya karena itu hobi kak sas anyway, kali ini kak sas mau bagi update untuk kalian tentang pelam pelamnya kak sas, udah dipotong sama mas kisi, karena itu mati yang pohon aslinya ya, ini cabang baru tuh, cabang baru, tapi dia bersemi terus dia ada bunganya dia sudah mulai berbuah guys, lihat nih mungkin buahnya gak akan terlalu banyak sih tahun ini, karena kecil aja pohonnya, tapi lumayan juga tuh mudah-mudahan gak dimakan ulat ya, karena kak sas sudah lihat ada satu ulat tuh, begini lebih jelas nih ini nih, kan cakep pelamnya ijo-ijo, masih ijo-ijo royo-royo tuh, pohonnya kecil banget kayak gini ini mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya cabang-cabang yang bersemi ini dia juga akan berbuah ya kita lihat dari sini tuh sampai mentiung begini guys karena buah-buahnya itu udah agak berat juga sih karena banyak juga tuh lumayan juga satu cabang begini tuh ada itu ya apa ya ulat tuh ada e-e-nya ulat tuh dan dimana ulatnya tuh ah kak sas mau bagi dia ke ayam itu ulat-ulat nakal mau makan kelamnya kak sas eh ini dia guys tuh kak sas tuh paling takut kalau sama ulatnya kak sas mau cari semacam apa ya kayak ini ya kita sama-sama ini mudah-mudahan bukan apa ya poison ivy nanti kak sas kena gatal-gatal lagi poison ivy kayak gitu itu gak boleh disentuh ya nanti bisa kena gatal-gatal kita cari stick yang yang normal guys kita cari stick yang normal ini stick dari pohon oke tuh saya tuh paling takut dari kecil ya ada ulat kalian nampak tuh ulat begun tuh udah ke bawah sini mau kasihkan ke ayam sini ulat ayam pasti suka oh aduh aduh saya sangat takut sama ulat nanti malam jangan bermimpi ulat saya sangat tidak suka dengan ulat dan apa ya ular ya ampun ini sudah rasanya kebutuhan ini exposure therapy ya guys tuh tuh dia makan tuh dia seneng banget tuh ayamnya anyway kita kembali ke apa ya tempatnya pelang kalau dilihat dari sini tuh kecil banget yang kalian dulu lihat tuh disitu tuh pohon pelangnya udah mati tuh tuh apelnya ini sandalnya kak saya sebikin suara yang agak aneh ya kayak suara itu suara udara apa ya kayak suara kayak kentut ya padahal sandal nah ini dia mudah-mudahan gak lihat ulat lagi guys tuh tuh lumayan banyak tuh ini dia jadi ya lumayan lah ya terus sebenarnya di sebelah sini guys itu juga pohon pelang juga cuman dia menjadi liar gitu jadi kasas gak pernah peti nah tuh lihat kan pelang-pelangnya itu kayak pelang liar aduh ada ada ini tuh dragonfly-nya mencelok di tangannya kasas tuh ini pelang-pelang itu ada kayak pohon apa ya anggur dia tapi gak pernah berbuah yang anggur yang ini kalau anggur itu katanya harus ada dua tanaman mereka harus apa ya dipolinasi tuh masih segini tuh terus ini blackberry-nya kasas tuh lumayan banyak nanti kalau udah masak kasas aja kalian panen ya alright guys nih blackberry-nya di sebelah rumah kasas ya ini adalah tempat tempat gudang untuk taruh-taruh barang-barang gitu ya berkebun tuh ada anggur tuh pohon anggur yang liar disitu anyway hari ini per pelaman update ya guys ya nanti kalau udah gitu kasas aja kalian update per apelan disitu tuh apelnya yang di belakang rumah alright guys sampai sini dulu kasas gak mau videonya terlalu panjang ya god bless you salam dari Amerika Sampai jumpa ya bye-bye 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 bye-bye